Terima kasih. Tidak tahu. Ya sudah, kalau bilang apa-apa, cuman ini dulu. Ih, mencapai saja ini. Ngapain, Pak, ini kau nyuruh orang pagi-pagi ini? Selamat siang, Pak. Masuk. Duduk. Saya mau menunjukkan sesuatu sama kamu. Saya benar-benar kecewa sama kamu. Kamu sudah berani membuangi saya. Saya baru ada waktu memeriksa rekaman sekuriti kamera di bar tadi. Terus terang, saya tidak menyangka kamu berani menggunakan komputer dan ruang kerja saya tanpa ingin. Kamu tahu, itu sama saja dengan mencurig. Saya minta maaf, Pak. Dan saya siap menanggung segala hukumannya, Pak. Kali ini kamu saya maafkan. Kamu saya maafkan karena kamu tidak mencuri uang atau barang. Tapi kamu mencuri ilmu dari saya. Maksud, Bapak? Saya tahu kamu tertarik dengan bisnis saham. Setiap malam, kamu belajar dan menggunakan komputer di ruangan saya. Tapi, malam itu saya lupa mematikan hubungan internet. Kamu kira kamu hanya melakukan latihan transaksi? Padahal transaksi yang kamu lakukan itu benar-benar terjadi. Karena sambungan internet masih berjalan. Jadi, saya benar-benar melakukan transaksi, Pak? Kerja keras kamu terbukti tidak sia-sia. Transaksi yang kamu berikan, memberikan keuntungan yang besar buat saya. Makanya, saya bukan saja memaafkan kamu, tapi saya juga memberikan ini sebagai hasil kerja keras kamu selama ini. Eh. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. selamat menikmati malingkundang yang pakai baju ungu kan banyak bu mana saya tahu yang mana yang ibu maksud badannya agak gemuk kulitnya agak gelap dan perutnya ada luka sedang sakit dia oh pasti itu yang jalannya semboyongan seperti orang mabuk itu ya ibu tahu dia kemana anak itu minta sedekah saya kasih duit lalu dia pergi ke arah sana bu terima kasih ya bu ya yuk yuk mari lima puluh juta rupiah musuh dah banyak banget bang lima puluh juta lima puluh juta habang masih ngerabok bang apa kau bilang ini uang halal ini uang halal ini hasil jiripaya abang selama ini belajar tentang saramp dan kamu mau tahu apa yang bakal abang lakuin abis ini abang bakal masukin duitnya ke bank abis itu bunganya bakal buat sekolah kamu rief rief ini baru awal rief ini baru awal ini bukti awal abang karir abang berawal dari sini jadi kamu perhatikan rief setelah ini abang bakal beli rumah beli mobil beli semuanya dan ikan satu ingat omongan abang yang terakhir semua apa yang abang bakal omongin hari ini apa yang selama ini abang cita-citain kamu tahu kan bakal kesampian ingat omongan abang ini saksi awal oke tuh masya Allah ati astagfirullahaladzim ati bangun tih ya Allah kamu panas sekali kamu sedang apa disini ada duit bu buat makan ya Allah kenapa kamu meninggalkan ibu saya diusir sama tuan bu terus saya cari duit kalau gak punya duit gimana waktan hari ini bu asya Allah kamu tidak perlu mencari uang sekarang yang penting kita harus mencari pertolongan untuk menyembuhkan luka kamu ibu jangan mikirin saya bu cari duit bu gak punya duit gimana kita mau hidup bu ya Allah bantulah kami ya Allah yang senang tidak berdaya ini kamu ikut ibu kita harus cari pertolongan cepat beda kamu panas ayo ayo wah gawat wartawan pada datang nih saya dari majalah gosip ada beberapa pertanyaan hubungan dengan kasus foto ayah anda maaf saya tidak punya waktu untuk meladain tugas kesehatan kalian seharusnya kalian malu mencari keuntungan desmen di talon orang lain apabila ayah anda seorang tidak ayah saya orang baik-baik semuanya tidak benar ini jebakan negaya saya tapi maaf saya tidak punya waktu saya mesti kuliah tunggu seharian tunggu Ray kenapa lo lari ke kesetanan dasar wartawan brengsek Lin wartawan iya mereka mau cari info dari gue dan mereka mau bikin nama papa makin celek Lin Ray Ray kalau gue belah ini kesempatan bagus untuk lo kesempatan lo bisa gunain mereka untuk ngurusin masalah bokap lo lo bantas mau gosip tentang bokap lo lo jangan coba-coba lari dari mereka Ray lo lurusin nama baik bokap lo balikin nama baik bokap lo ya cuman ini kesempatan lo percaya sama gue Ray gosip ini tidak benar ini hanya rekayasa ini ada rekayasa dari pihak tertentu yang sengaja ingin menghancurkan reputasi dari papa saya karena papa saya pernah menolak ajakan dari suatu perusahaan rekaman jadi disini saya meluruskan berita bahwa papa saya tidak pernah melakukan perbuatan sekotor itu Ray lagi di wawancara tuh dalam rangka apa emangnya dia orang terkenal masa kamu gak tau dia anaknya Reza Rifai yang bener kamu anaknya Reza Rifai Lin gimana Ray? thanks buat usulnya Lin moga-moga aja gue bisa mulihkan nama baik dan reputasi bokap gue Ray gue yakin reputasi bokap lo pasti balik gue bosan nih di rumah eh panggil Malin dong sekarang lah gimana sih lo cepetan iya cepetan bagus deh Kartika lelah kuliah jadi dia gak bisa pengarundekan untuk batalin acara selesai ya Malin nih Kartika mau ngomong halo ya Teg kenapa? kasih ya Malin saya masih balik ke kampus cepet-cepet oke Teg saya jalan dulu ya aduh Teg enak apa non? ada apaan non? gak apa-apa sekarang kamu mendingan bikin minum buat temen saya oh sekiranya ada apaan aduh aduh Zati bunyi dahit gak sibuk 1.200. Ini? Terima kasih. Adik! Di, untuk apa kamu kumpulkan kardus-kardus itu? Lumayan, Bu. Buat makan. Ibu kan sudah bilang kamu harus lebih banyak istirahat supaya luka kamu itu cepat sembuh. Kalau nggak kerja, gimana makannya, Bu? Minum dulu. Masya Allah, kamu tambah panas, Di. Sudah. Ikuti, Bu. Kita harus cari pertolongan. Padahal kan karena terik matahari, Bu. Saya baik-baik aja kok. Ibu tidak akan membiarkan kamu seperti ini. Ayo, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kita kan nggak punya duit. Siapa yang mau nolong kita, Bu? Terus kesempatnya nolak. Lagi dokter. Shhh. Kamu lihat jam praktek dokternya. Kita akan tunggu dia sampai dia selesai praktek. Kau mau kembali ke Jakarta? Iya. Untuk apa? Ibu masih di Jakarta, Tak. Saya nggak bisa meninggalkan dan melupakan ibu begitu saja. Aduh, Li. Kamu kan tahu sendiri. Jakarta itu luas sekali. Malin saja belum berhasil kau temukan. Sekarang Ibu Jena hilang. Bagaimana cara kau mencarinya? Apa kamu mau terluntah-luntah lagi seperti di Jakarta? Apa kamu belum kapok? Tapi saya tidak bisa membiarkan ibu sendirian. Saya akan cari ibu sampai dapat. Lili, Lili. Tak. Hanya ibu satu-satunya yang saya miliki. Kalau saya berhasil menemukan ibu, saya akan bujuk ibu untuk pulang ke kampung. Bukan hanya Ibu Jena, Bu. Tapi malin juga. Ya. Pak Dokter! Pak Dokter! Maaf, Bu. Saya nggak ada uang kecilnya. Oh, saya bukan minta sedekah, Pak Dokter. Saya mau minta tolong. Saya ada urusan. Dokter! Saya minta tolong sebentar saja. Lihat saya. Lukanya parah. Dan dia tambah panas badannya, Dok. Dok. Tolong kami, Dok. Tolong. Saya tidak punya apa-apa lagi. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Kami hanya punya nyawa, Dok. Tolong, Dok. Tolong. Saya tidak mau kehilangan dia. Lukanya cukup dalam, Bu. Saya hanya bisa mengobati saja, agar tidak terkena infeksi. Tapi, lukanya itu memang harus perlu perawatan. Perbannya harus diganti setiap hari. Kalau tidak, akan terkena infeksi lagi. Dan jadi lebih parah. Baik, Dok. Terima kasih, Dok. Anak ibu harus dirawat di rumah sakit, Bu. Tidak ada yang mau menerima kami, Dok. Ini, Bu. Gunakan sebaik mungkin. Ya. Sekarang, saya harus pulang. Ya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah. Ti. Saya pulang sekarang, ya. Udah sore, nih. Sebentar lagi, Dok. Aku kan mau kenalin kamu sama Mama. Sebentar lagi juga Mama pulang, kok. Ngapain saya kenalan sama Mama kamu? Tuh. Itu pasti Mama udah pulang. Kamu bukain pintu, ya, Dini. Hah? Kok saya? Iya, Dok. Aku nggak bisa berdiri, nih. Sakit. Tolongin dong. Eh, ngapain lo disini, hah? Gue cuman. Minggir lo. Tik. Ngapain dia disini? Kamu undang aku kesini buat ngomongin hubungan kita, kan? Kenapa ada dia segala? Ruth, saya memang sengaja mengundang Malin. Supaya semua lebih jelas. Dan kamu yakin apa yang udah saya bilang sama kamu. Apa maksud kamu, Tik? Tik? Saya dan Malin sudah sepakat untuk meneruskan hubungan serius. Dan saya harap kamu bisa menerimanya. Apa? Tik. Tik. Kamu bener-bener ketaluan, Tik. Jadi kamu undang aku kesini? Buat ngeliatin pacar babu kamu? Hah? Tik. Dia mengamurut. Ini sudah menjadi keputusan saya. Aku nggak nyangka, Tik. Kamu bener-bener ketaluan! Kamu bener-bener ketaluan! Sama-te. Sama-te. Sorry Lin, saya terpaksa melakukan ini Supaya Rudy mau menerimanya Dan saya sudah memakai keputusan untuk meniakkan dia Kamu sama Rudy? Iya, saya sudah memakai keputusan untuk meniakkan Rudy Saya gak bahagia sama dia Lin Tapi kenapa kamu mesti bohong sama dia? Gunain saya sebagai pacar kamu Karena kalau dia tahu saya sudah sama kamu Dia pasti akan gengsi Untuk ngejar-ngejar aku lagi Tik Aku tahu malam ini aku benar-benar bohong sama kamu Tapi Siapa tahu besok-besok kamu berubah pikiran Kemudian saya en pipe Tari 240 Tari Tari Kamu tunggu di sini ya. Jangan kemana-mana. Ibu pergi dulu. Ibu mau kemana? Ibu mau membeli obat dan perban untuk luka kamu. Jangan, Bu. Jangan menggunakan uang itu untuk beli obat saya. Lebih baik buat Ibu makan aja. Dit, Ibu ingin kamu sembuh. Ibu harus memberikan obat untuk kamu. Kalau Ibu belikan, Obat buat saya, Ibu baik saya bunuh diri, Bu. Eh, stokfirullahaladzim. Kamu kalau bicara jangan sembarangan. Saya sembuh-sembuh, Bu. Saya sudah gak kuat lagi, Bu. Saya sudah segarat. Saya sudah mau mati. Kalau Ibu gunakan tetap di obat saya, saya bunuh diri aja, Bu. Di, kamu harus kuat. Ibu akan selalu mendoakan kamu. Ibu yakin kamu akan cepat sembuh. Jadi kamu juga harus yakin kamu harus kuat. Man, Man, Man. Kok lo gak percaya sama gue sih? Lo ini kenapa sih, Lin? Hah? Lo takut amat. Udah, lo tenang aja. Lo dengerin gue kalau lo gak mau dipecat, Man. Udah lah. Lo gak usah khawatir. Lo sekarang giam aja. Ntar bagian lo gue kasih kok. Man. Burman. Keuangan saya sekarang. Lepas. Lepas. Terima kasih. Hari ini sudah berlangsung cukup lama. Kamu tahu berapa besar kerugian yang sudah kamu berikan pada bar ini? Jawab! Ayo jawab! Saya tidak tahu, Pak. Apa yang kamu sudah lakukan itu sama saja dengan maling. Kamu akan saya laporkan ke polisi dan kamu saya pecat. Jalan, Pak, jalan. Saya sebenarnya selama ini tahu perbuatan Burman, Pak. Cuma saya tidak pernah memberitahu Bapak. Karena itu menurut saya posisi saya sama dengan Burman, Pak. Tapi, sekiranya kalau Bapak bisa memaafkan Burman, saya akan coba untuk mengganti kerugian kita, Pak. Terima kasih, Alin. Gila. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kamu akan belahkan saya. Tidak, Pak. Lo selama ini sudah baik sama saya, Man. Saya merasa harus dibalas saja kebaikan lo. Iya, Pak. Tapi yang sekarang saya bingung bagaimana caranya lo dapat duit untuk bayar ganti rugi. Gila, itu banyak banget, Man. Lo tenang saja, Man. Tidak usah lo pikirkan. Itu urusan saya. Yang penting lo sekarang jambut kesalahan lagi. Ya. Lin. Nih, lambi aja motor gue. Apa? Ya, harga motor gue udah gak seberapa sih buat nutupin ganti rugi semua. Tapi ya... Besok sekalian gue bawain deh sesuat-suratnya buat lo. Maksud lo apa, Man? Yaudah, motor ini sekarang udah punya lo. Ya, anggap aja ya... Balas budi gue ke lo deh. Oke. Nah, sekarang kamu resmi punya saya. Malin. Lihat Ray gak? Saya baru nyampe. Aduh, bentar lagi kan mau latihan. Kalau Ray gak ada, gak bisa latihan, dong. Yaudah, kamu tenang aja dulu nanti biar saya yang cari. Beneran ya, Lin. Beneran. Pasti. Lin. Sorry. Han ini, gue bener-bener gak bisa ngapa-ngapain. Kenapa emang yang lo sakit? Enggak, Lin. Semalam, bokap-bokap gue berantem. Nyokap terpengaruh gosip itu, Lin. Semalam, nyokap gue kabur. Lin, gue gak mau keluarga gue hancur gara-gara gosip itu, Lin. Lo bisa bantu gue gak? Bantu apaan, Ray? Ini perusahaan rekaman milik mafia itu, Lin. Gue akan cari bosnya ada-ada ke orang. Hah? Hayu! Ray, barusan lo yang bilang kalau ini punya mafia. Iya. Lo kira gue takut siapapun akan gue hadapin, Lin. Eh, hey, Ray. Lo gak bisa pakai otot kalau ngelawan mereka. Lo mesti pakai otak, Ray. Dengerin gue. Mereka begitu kuat, Ray. Sehingga bokap lo karirnya bisa hancur, kan? Caranya ini gimana? Sekarang lo bisa gunain mereka untuk balikin karir bokap lo. Lo dengerin gue deh. Percaya sama gue. Saya hargai kedatangan Anda. Salam untuk ayah Anda. Kami akan kirimkan berkas kontrak secepatnya. Pemeriksa, Pak. Sekarang, gue mesti bujuk bokap supaya ada setuju sama rencana gue, Lin. Ya udah, kita ngalah dulu aja, Ray. Bukan berarti kita takut. Yang penting kan kita udah ada rencana ke depannya. Gue cuma pengen keluarga gue kembali seperti dulu, Lin. Gue gak mau bokap nyokap gue cerai. Lin, makasih ya. Jangan terima kasih sama saya. Kalau bukan karena lo, pasti gue ada emosi. Dan bikin kacau semua aja gara-gara gue. Lo emang hebat, Ding. Thanks. Apa? Kamu serius? Anaknya sendiri yang datang menawarkan kontrak rekaman baru untuk Reza Rify, Bos. Aneh. Kau bisa secepat itu mereka berubah pikiran? Mereka hanya punya satu syarat untuk kita, Bos. Syarat. Ya, mereka minta kita mengadakan jumpa pers untuk memperbaiki reputasi Reza Rify. Ngarit banget sih. Iya nih, katanya belah diresik mulai jam 2. Ini jam 3 lewat belum dimulai juga. Maaf. Iya, iya. Bentar lagi. Bentar lagi juga Reza datang. Tunggu ya. Iya, De. Re! Sorry, Jen. Udah-udah. Yang penting sekarang kita udah bisa latihan. Lin, makasih ya udah bisa nemuin Re. Teman-teman, jadi sekarang kita udah bisa latihan. Oke? Mau gak, Lin? Kenapa? Ini ada kiriman. Dari siapa? Gak tau. Yang jelas sih, dari Faisa Abang. Beri suratnya nih. Baca juga. Oke? Bang, baca nombang abisinya. Abang mesti pergi. Iya, iya. Bang! Bang Marim! Bang! Saya sudah dengar dari Pak Niko. Dan saya juga sudah tahu apa yang dilakukan anaknya Reza Rify hari ini. Bagus. Saya selalu semuanya. Sekali lagi kamu membuktikan kemintaran kamu. Menyelesaikan masalah tanpa kekerasan. Melainkan pakai otak. Negosiasi, diplomasi. Iya, saya suka itu. Iya, karena itu Pak. Saya harap dengan apa yang saya lakukan, hutang saya sama Bapak sudah impas. Impas? Iya, Pak. Saya harap Bapak bisa membiarkan saya untuk menjalankan kehidupan saya sendiri, Pak. Ini, Pak. Malin, Malin. Kamu pikir saya akan membiarkan orang yang punya potensi semacam kamu? Hmm? Jenny? Hah? Sini ada Balin mencari kamu. Malin. Permintaan saya kali ini sederhana. Dan saya yakin kamu pasti setuju. Tolong bahagiakan anak saya. Pak. Mali? Jenny. Teman kamu yang satu ini emang ada agak sedikit aneh. Masa mau ngajak makan malam sama kamu dia ngomong sama apa-apa? Kamu mau ngajak saya makan malam? Tuh, ben, kamu ngajak saya ke tempat ini. Dalam rangka apa? Saya untuk fashion show kamu. Semoga acara kamu berhasil. Thank you. Cheers. Eh? Kalau Kartika tahu siapa lo sebenarnya, Kartika gak bakalan milih lo. Baru kemarin lo ngerai Kartika, sekarang lo ngerai cewek lain. Masa lo tahu ya? Lo gak pantens ngerampingin Kartika. Kamu dan Kartika, Enggak, saya bisa jelasin. Kamu cuma salah paham, Jen. Gila, eh. Kamu tuh tega banget mainin saya. Jen. Jen! 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 Dengerin saya dulu, Jen. Ini semua cuma salah paham, Jen. Tolong dengerin saya. Jen! Jen! Jen, jangan lupa dulu, Jen. Ini! 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 Jen! Gawat. Kalau Pak Sony tahu Jeni marah, saya bakal kena masalah besar. Terima kasih. 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 Oh, kok ada gedung bangunan? Ada apa, Neng? Pak, bukan yang di sini ada perumahan kumuh, ya? Dulu emang di sini tempat perkampungan kumuh. Tapi udah digusur, Neng. Digusur? Ya Allah, kemana lagi Ati? Disuruh istirahat, kok malah pergi? Eh, ma'am, lihat Ati. Kayaknya pergi ke sana deh, Bu. Ibu coba aja cari sebelah sana, Ibu, ya? Iya, kasih, ya? Iya, Bu. Wah, kasihan, Pak. Dari beli makan, Pak. Dari duit sendiri, kerja, Lu. Berisik, Lu. Nangasih aja pake nasihatin gue. Dah, seorang kaya sombong. Eh, Lu perlu ngajar, Lu. Apa? Ati! Tunggu di situ. Kasihan. Neneng bukan orang Jakarta, ya? Bukan. Neneng ngapain sih nyari lokasi rumah kumuh? Mendingan nyari hotel aja, Neng. Kan banyak di sini penginapan murah. Kalau Neneng mau, nanti saya antar. Neneng masih mau keliling-keliling juga, Neng. Udah jam berapa, Pak? Udah jam 10 lewat. Argonnya udah 100 ribu lebih, loh, Neng. Bapak tau gak ada penginapan yang murah di sini, Pak. Ibu kan sudah bilang kamu jangan pergi kemana-mana supaya luka kamu sempat sembuh. Susah sekali, Siti, kamu dikasih tahu. Ibu, Ibu bawa makan makanan untuk kamu. Buat Ibu aja. Ibu sudah makan. Tuhan, Bu. Ibu jangan bohong sama saya. Saya tahu berapa sisa uang Ibu. Jangan habiskan uang Ibu. Cuma buat beli makanan saya, Bu. Di, kamu itu lebih perlu untuk makan. Kamu kurang sehat. Saya sudah tidak perlu makan lagi, Bu. Saya akan habiskan susah usia saya untuk mencari duit buat Ibu. Ini, Bu. Di. Ibu cuma perlu satu. Kamu sembuh. Itu yang Ibu pinta. Kalau kamu mau menolong Ibu, makanlah. Supaya kamu sembuh. Ibu. Tadi bersih pangan itu, terus saya bertemu orang yang bernama Malin. Ibu ingat. Iya. Tapi... Saya harus kembali ke sana, Bu. Siapa tahu, anak itu benar anak Ibu. Jangan sia-siakan harapan Ibu. Ibu jangan menolong saya terus. Insya Allah Ibu bertemu dengan Malin, Ti. Tapi sekarang yang lebih Ibu inginkan adalah mengurus kamu sampai kamu sembuh. Ibu tidak ingin terjadi sesuatu pada diri kamu. Ya. Ibu masih punya harapan. Ibu masih punya alat Ibu. Saya sudah tidak punya siapa-siapa lagi, Bu. Ti. Kamu jangan putus harapan. Kamu juga harus punya harapan. Ibu mau kamu sembuh. Ibu tidak mau kehilangan kamu. Ibu tidak mau sendirian. Kamu harus berusaha, ya. Habiskan makan kamu. Setelah itu kamu istirahat. Ya Allah. Ampunilah dosa-dosa hamba. Dan dosa kedua orang tua hamba, ya Allah. Terimalah semua amal ibadah mereka. Ya Allah yang maha kuasa. Pertemukanlah kembali hamba dengan ibu, hati, dan juga Malin. Berikanlah hamba kekuatan untuk melewati semua cobaan ini, ya Allah. Hanya kepadamu hamba memohon. Kabulkanlah doa ini, ya Allah. Amin. Pandi. Mumpah, Upas. Masih natup di mas. Kocok. Dudu gak ditidur aja, Udik. Mereka mau kemana? Mandi. Silahkan. Ya Allah mau ke masa, Bang. Mandi. Udah kamu mau tahu. mau mandi, Abang tungguin. Cepat. Aduh, Bang. Cepat mandi. Pandu. Udik. Wih, Tandu. SD Negeri Kampung Rambutan Wah sekarang kamu jadi anak sekolahan Hah yang bener Beneran Apa yang udah daftarin saya di sekolahan ini? Udah Sekarang kamu mau dites sama guru-guru disini Hah? Tes? Ini namanya tes penempatan Karena kamu belum pernah sekolah sebelumnya Jadi kami harus tau dulu kemampuan kamu Supaya kami bisa menempatkan kamu di kelas yang sesuai Jangan takut Kamu pasti bisa Riff Ya kan Bu? Kamu mau ke sekolah Ini bukan cita-cita kamu Iya-iya Bang Bu Saya jalan dulu ya Iya Bang Jalan-jalan dulu Bang Kamu yang sukses ya Bu jalan dulu Iya silahkan Jen Kok akhir-akhir gini kamu kelihatannya marah-marah dulu? Kenapa? Sampai sarapan aja papa sendiri gak ditemukan sama kamu Ada apa sayang? Lain kali pak Kalau maling disini bilang aja saya gak ada Kamu kenapa? Tuh Kok kamu jadi gini? Pokoknya tadi malam kalian makan berdua Pagi-pagi malah uring-urringan Ada apa sayang? Pokoknya saya gak mau lagi kenal yang namanya Malin Titik Dasar kau brengsek Dasar kau brengsek Malin Kunda Lin Kayaknya gue mesti terima kasih deh sama lo Terima kasih untuk apa Reh? Rencana kita berjalan mulus Lin Akhirnya Bokap gue mau tanda-tanda kontrak Dan perusahaan rekaman mafia itu Lin Betul kan Artinya Lo berhasil ngedamain mereka Reh? Bukan cuma itu Mereka juga mau bantu gue Bantu apa? Menemukan orang yang menjebak bokap gue malam itu Lin Yang ngejebak bokap lo Iya Mereka bilang Orang itu kerja di bar Di bar? Iya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.